Selamat sore Bapak-Bapak, dan selamat sore juga untuk para audiens dari Fortune Indonesia Summit 2022. Saya Judit Yap Itana, selaku pemerimpin redaksi dari popbela.com, salah satu media di bawahnya IDN Media. Dan hari ini saya akan memandu sesi The Future of Media bersama dengan Bapak Winston Utomo, Bapak Raffi Ahmad, dan Bapak Sutanto Hartono ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi terakhir dari hari ini, mungkin aku boleh duduk kali ya, supaya enggak lelah. Oke, aku akan berbincang-bincang tentang masa depan, dan mungkin sedikit kilas balik juga mengenai masa lalu dari media gitu ya. Karena kan katanya kalau kita mau melihat masa depan, kita kadang-kadang harus looking back juga gitu. Media itu adalah sebuah bisnis yang mengalami banyak transformasi, dan dulu orang tua kita, termasuk saya juga, sangat lekat dengan media tradisional seperti televisi, koran, atau majalah. Namun media itu terus saja berubah, dari offline menjadi online, dari yang semula hanya statis, kini bersifat dinamis. Sekarang semua orang bisa memiliki media sendiri, melalui media sosialnya masing-masing. Ruang masyarakat untuk membuat kontennya masing-masing pun adalah tanda dari kebebasan berpendapat. Sebuah hal yang positif pastinya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kerap kali, kebebasan itu keterusan, bablas, tanpa batas. Kalau teman-teman mungkin sadar banyak hoax di luar sana, dan itu yang kita trying to fight ya, hoaxes like that gitu. Pertanyaan pun muncul, benar gak sih industri media itu tidak dibutuhkan lagi? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama tiga petinggi media di Indonesia hari ini. Bapak Sutanto Hartono, selaku Managing Director dari MTEC, mohon tepuk tangannya para audiens. Dan yang di tengah ada Pak Raffi Ahmad, artis dan chairman dari Rans Entertainment, dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40. Dan yang di sebelah kiri saya ada Pak Winston Utomo, selaku CEO dan founder dari DnMedia. Selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2022. Oke, kita akan mulai pertanyaannya, nanti aku akan menyerahkan kira-kira dua sampai tiga pertanyaan di akhir acara, supaya teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan untuk para tamu kita. Tapi pertanyaan pertama saya untuk Pak Tanto nih, kebetulan. Pak, pandemi itu kan sudah membawa adaptasi digitalisasi nih ya Pak. Dan semakin cepat nih terjadinya di tengah masyarakat, hal ini tuh mempengaruhi industri penyiaran, spesifikly industri penyiaran di Indonesia tuh seperti apa Pak? Memang tadi dikatakan bahwa sejak pandemi ini adaptasi terhadap digitalisasi ini luar biasa cepatnya ya. Nah jadi itu sebenarnya align dengan plan kita cuma ini di persingkat aja waktunya. Kita sadar bahwa sebelum pandemi pun, tadi sudah dikatakan bahwa adanya platform teknologi ini menjadikan apa, pengkonsumsi konten itu menjadikan apa ya, kayak terjadi demokratisasi. Orang bisa milih apa yang dia mau, lalu juga konten provider pun juga tidak tergantung kepada perusahaan besar untuk memilih konten apa yang akan disiarkan. Jadi basic utamanya seperti itu. Jadi sebenarnya kita pun sudah bersiap-siap ke arah situ, sehingga kita memperkuat diri tidak hanya ada di platform convention seperti TV, baik itu free to air TV maupun pet TV, tetapi kita juga sudah investasi cukup banyak di dotcom ya, seperti halnya ID and Times, kita juga punya KLE, liputanam.com dan selanjutnya. Nah big bet kita adalah video.com sebagai OTT platform. Nah memang semasa pandemi ini OTT sangat tumbuh dengan cepat sekali, sehingga kita pun juga sangat happy dengan performance-nya, menurut media partner Asia, video.com hari ini adalah merupakan platform OTT terbesar di Indonesia. Nah tetapi, Minta tepuk tangannya ya guys. Terima kasih. Nah yang mungkin membuat kami sangat bangga itu adalah karena kita sama-sama tahu, kalau namanya platform digital ini kan kita harus siap dengan bersaing dengan platform global ya, contoh seperti OTT ini kita bersaing dengan kelas seperti Netflix, Disney+, dan selanjutnya. Nah tetapi satu hal yang penting untuk dicatat juga nih, meskipun konsumsinya ini cepat sekali beralih ke OTT, tetapi kan ujung-ujungnya tetap merupakan suatu business proposition. Ya apakah kita akhirnya bisa untuk memonetize dan bisa akhirnya mendapatkan return daripada investasi yang luar biasa. Karena kalau kita bicara OTT, berbeda dengan televisi ya, televisi itu yang mahal adalah kontennya terutama. Nah tetapi kalau kita bicara OTT, konten mahal tetapi yang tidak kalah mahalnya adalah bandwidth consumption-nya. Karena di OTT ini merupakan pengguna bandwidth yang paling besar. Nah sehingga kita harus menjustify bagaimana returnnya itu. Nah terbukti bahwa ternyata setelah berjalan sekian lamanya, konsumsi meningkat tetapi justru ironisnya beberapa OTT ini malah tutup atau keluar dari Southeast Asia. Ya ini yang terjadi khususnya di regional player ini. Nah jadi ini sesuatu memang suatu tahap atau babak baru yang sangat menarik, dinamikanya luar biasa tetapi tadi bagaimana balancing antara investasi baik dari sisi marketing, baik dari sisi konten, baik dari sisi bandwidth consumption, bisa kita imbangin dengan progres dari sisi bisnis monetisasi itu sendiri. Oke terima kasih Pak Tanto. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Raffi. Karena kita juga pengen tahu nih sebagai seorang entertainer khususnya, jadi Mas Raffi udah pernah ada di depan layar maupun di balik layar gitu kan. Menurut Mas Raffi sendiri gimana sih media, both media, both media masa maupun media sosial itu mendukung pekerjaan Mas Raffi sendiri gitu? Ya sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua. Saya Raffi Ahmad dari RANS, perwakilan. Sebenarnya ada istri saya. Cuma istri saya so sibuk jadi saya disini. Tapi ya memang, ya ini terjadi sama saya. Bener-bener saya waktu itu berkarir dari usia 13 tahun, dengan media konvensional, dengan media-media besar, raksasa-raksasa grup televisi yang besar-besar. Saya udah sampai detik ini hampir 25 tahun. Cuma memang media-media sosial ini ternyata ini adalah salah satu jembatan kita untuk memperpanjang usia kita, umur kita di dunia entertain-nya, tetapi pun di dunia entrepreneur-nya. Misalnya, ya dulu saya di salah satu acara musik, saya sebut Dasyat lah. Udah hampir 15 tahun saya bawain acara musik Dasyat, dari umur saya 19 tahun, sampai kemarin lah, sampai umur saya 32 tahun. Nikah saya diliput, pacaran saya diliput, semuanya diliput. Sama dunia TV sebesar itu, dengan infotainya dan lain-lainnya. Nah, waktu itu mungkin fan saya ataupun market saya adalah usianya yang seusia saya, saat saya di media konvensional itu. Tapi waktu itu, emang ini rejeki. Makanya saya bilang sama istri saya, sayang kita jangan berantem ya. Kenapa? Karena Hartogonuki gini kita follower. Karena ini gabungan semua. Saya bilang sama istri saya. Yang paling mahal itu ya mas ya. Awalnya gak sengaja. Sebenarnya awal saya itu gak sengaja, dimana waktu itu gak pernah ada yang bisa, gak ada yang bisa membayangkan, maksudnya ternyata Instagram, Youtube disini bisa sebesar itu gitu. Dan maksudnya, dan dikolaborasikan dengan media konvensional akan lebih kuat lagi. Jadi singkat cerita, waktu itu mungkin ya saya di acara Dasyat, Facebooker, di acara TV yang, rata-rata saya berada di acara-acara yang umurnya 10 tahun lebih. Yang kenal saya udah, yang mungkin seumuran, ataupun di bawah saya 2 tahun, ataupun di bawah 3 tahun. Tapi semenjak waktu itu saya mengabadikan Rafatar, waktu itu jadi Youtube, nah Rafatar jadi mesin ATM baru saya nih. Saya bercanda. Maksudnya, ya gara-gara ada si Rafatar, waktu itu niat saya kan mengabadikan aja tuh, di Instagram, di Youtube, tapi tambah lama ternyata, kita gak tau ya, mungkin karena, mungkin platform media sosial itu kan langsung ke kitanya, langsung ke personalnya. Nah, saya gak menyangka gitu, gara-gara mengabadikan Rafatar, bayangin aja, waktu itu mungkin Rafatar, saya udah mulai-mulai, anak-anak uru 4-5 tahun, mereka panggil saya gitu, maksudnya, ih papanya Rafatar, ih papanya Rafatar, wah berarti secara gak langsung, memang media sosial ini, dengan perkembangannya zaman, ini adalah salah satu jembatan kita untuk, kita bisa, ya mungkin salah satu, Alhamdulillah saya masih laku tuh, itu rahasianya gitu kali, terima kasih. Karena media sosial juga ya. Jadi media sosial itu, salah satu bisa memperpanjang, umur kita gitu, karena ada generasi baru, yang kita bisa penetrasikan di situ. Oke, ternyata kuncinya dari Mas Rafi, jangan lupa sering-sering update Instagram gitu. Iya, benar. Oke, mungkin kita track back sedikit, aku mau tanya ke Pak Winson juga, menurut Pak Winson sendiri, bedanya media konvensional, sama media masa depan. Karena kan media masa depan tuh, banyak mengandalkan digitalisasi ya. Baik dari konten, maupun mekanisme bisnis itu, yang dilakukan oleh IDN Media, apa aja Pak? Thank you Judith atas pertanyaannya, dan sebelumnya thank you ya, buat teman-teman semua, sore hari udah stay sampai sekarang, so thank you very much untuk supportnya. kalau ditanya tentang media modern, maupun media konvensional, I think definisi itu dan perbedaan itu, yang dibuat oleh media itu sendiri. Karena sebenarnya bagi kita, media itu dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya sama, the needs for content tidak pernah berubah, kebutuhan manusia akan konten tidak akan pernah berubah. yang berubah adalah bagaimana cara kita mengonsumsi konten tersebut. Jadi bila kita flashback beberapa puluh tahun lalu, orang mengonsumsi konten melalui koran, setelah itu ada TV, setelah TV kita muncullah internet, yang memulai adalah misalnya platform seperti Google, jadi lebih ke text base, web page. Setelah itu mulai ke image base, konten seperti Instagram dan teman-temannya. Habis itu video, dan terakhir adalah short video in a vertical format. Jadi sebenarnya yang berubah adalah kontennya, eh sorry, formatnya. Kontennya, kebutuhan akan konten tersebut tidak akan pernah berubah. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah di kita, yang harus terus beradaptasi dengan perubahan format ini. Karena jika kita tidak mau beradaptasi, cepat atau lambat kita akan ditinggalkan itu sendiri. Jadi sebenarnya ke depannya, apakah akan berubah lagi konten formatnya, pasti akan berubah. Dan bisa jadi yang lama sudah ditinggalkan, pastinya seperti itu sih. Berarti kuncinya adalah adaptasi ya, karena kebutuhan akan konten itu akan selalu ada, tapi formatnya akan terus berubah, kalau menurut Pak Winston ya. Nah, menyambung pertanyaan dari Pak Winston sendiri, aku melihat perkembangan yang terjadi ini. Aku punya pertanyaan lagi untuk Pak Tanto. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh Emtek untuk mengantisipasi perubahan tersebut, Pak? Yang kita lakukan adalah beberapa hal ya, yang pertama tadi dikatakan Pak Winston ya, bahwa kayak tepotol ya, apapun platformnya, tapi yang dicari adalah kontennya. Nah, jadi kalau dulu, sebagai industri televisi, kita ini kan kayak oligopoly, kita sangat menguasai platformnya. Jadi konten apapun, kalau mau cari duit harus ke TV. Kenapa? Karena TV itu jangkauannya paling luas, sehingga duitnya pun paling besar. Nah, tapi sekarang dengan berbagai muncul alternatif platform tadi itu, kita tidak bisa berdiam diri karena konten yang terbagus belum tentu datang ke TV. Nah, salah satunya tadi, saya ngobrol sama teman-teman di EVOS misalnya, e-sport. Nah, e-sport kan memang sampai hari ini belum masuk ke TV. Itu lebih cocok adalah ke dunia digital platform tadi. Nah, sehingga untuk kita men-secure future kita, kita harus melihat bisnis modelnya adalah bagaimana kita bisa menguasai produksi dari konten itu. Karena kalau kita udah pegang kontennya, konten kita bagus, nah kita tinggal tadi, platformnya kita memunculkan multiple platform, sehingga orang akan datang ke konten kita. Nah, itulah salah satu strategi kita. Kita sekarang sangat agresif untuk investasi dengan melakukan joint venture, dengan berbagai kreator-kreator untuk memunculkan konten. Nah, kontennya pun tadi juga disampaikan Pak Winston adalah beragam. Ada konten long form, seperti halnya movie, yang masih tetap populer, atau middle form, seperti kayak sinetron, atau original series, atau konten yang pendek-pendek sekali. Nah, kedua pun tadilah, ada yang konten sifatnya itu scripted, nah ada juga konten yang datang dari individual creator. Nah, inilah kenapa kok kita berkolaborasi dengan Rans misalnya. Karena kita melihat Rans itu merupakan konten production yang luar biasa, tetapi formatnya berbeda daripada konten long form yang kita biasa lakukan. Nah, jadi itu salah satu yang kita lakukan. Nah, kedua tadi, kita juga sadar bahwa platformnya pun kita juga harus siapkan dengan multiple platform. Nah, jadi kita pun juga tidak bisa lagi mempertahankan eh, TV harus nomor satu. Kalau memang ternyata OTT-nya itu mendukung, contoh ini kita barusan sign untuk Liga Inggris, EPL ya, nah, untuk tiga season berikutnya. Nah, kalau kita melihat EPL, ini target audience-nya adalah lebih kepada social upper, medium, nah, dan mereka ini willing to pay. Nah, sehingga lebih cocok untuk target adalah kalau dulu pay TV, nah, sekarang kita masuknya adalah subscription OTT. Nah, sehingga yang kita utamakan justru adalah lebih ke arah OTT, dalam hal ini video.com, nah, sedangkan TV ini nanti hanya sebagai kayak pelengkap saja sebenarnya. Nah, jadi itu salah satu strategi di mana platform, apa, multiple platform kita harus kembangkan dan kita pun juga harus bisa lebih dynamis untuk menentukan platform combination apa yang memang paling tepat untuk mendeliver konten tersebut. Oke, terima kasih Pak Tanto untuk jawabannya. Tadi ada highlight menarik yang Pak Tanto bilang bahwa salah satu expanding your media itu adalah dengan bekerjasama dengan trans entertainment. Jadi aku punya pertanyaan untuk Pak Raffi sendiri. Kolaborasi Rans dengan SCM yang sudah berjalan selama ini itu apa saja? Kolaborasinya yang pasti manajemennya dirapihin, dibantuin Pak Tanto. Itu paling penting ya Pak ya? Iya, karena kan kita mencoba bertransformasi. Terima kasih Pak Tanto. Kita masuk sebagai pegawainya. Oh, Pak Aik. Kita ada beberapa juga joint collaboration yang ada Boon Lifetainment itu Nagita Nagita lah yang mainannya Nagita lah itu. Terus juga ada nanti juga kan Emtek menjadi official broadcastnya World Cup tahun 2022 Tepuk Tanong luar biasa. Jadi juga untung Rans diajakin diajakin kita berkolaborasi jadi kita bisa expose World Cup dan bisa kita kontennya World Cup juga bisa kita explore lagi dan juga nanti ada beberapa lagi kedepannya pastinya banyak sih tapi terutama bagi kita kita kan kayak beda lah kalau Emtek SCM ini media besar yang pastinya udah dan kita banyak banget mendapatkan ilmu banyak banget kita mendapatkan diarahin yang tadinya kan kita kan cuman kayak personal branding tapi hadirnya Emtek juga membantu kita menjadi media branding dan corporate branding nah seperti itu kan kita bisa naik ke step step yang memang tadinya mungkin aku sama Nagita yaudah kita hanya menjalankan personal branding kita tapi sekarang kita udah dirapihkan ternyata untuk kita mengepakan sayap itu gak gampang tapi bisa dan ini juga salah satu percepatan langkahnya Rans juga yang mungkin kalau kita lakukan ini sendirian ya kita bisa tempu-tempu mungkin 10-20 tahun tapi dengan hadirnya kita berkolaborasi dengan media-media yang udah besar yang udah duluan mungkin percepatan ini bisa dilakukan berapa tahun Pak? 2-3 tahun bisa lebih cepat? Amin jadi ini juga sekarang memang jamannya udah kolaborasi buat kita media itu sekarang yang tadi Pak Winston katakan dan juga Pak Tanto katakan semuanya semua orang bisa jadi media dengan dengan platform yang ada di handphonenya dia sendiri tapi dengan majunya teknologi sekarang zaman sekarang sudah berubah juga kolaborasi adalah kunci nomor satunya untuk kita melangkah lebih baik lagi kolaborasi dan inovasi ya tentunya ya karena kalau aku lihat dari Emtek sendiri Rans dan Ide Media itu banyak banget inovasi dari tahun ke tahunnya mungkin 5 tahun lalu saya gak kebayang di Indonesia punya video.com tapi sekarang itu jadi salah satu makanan konsumsi kita sehari-hari gitu nah ngomong-ngomong tentang inovasi aku punya pertanyaan untuk Pak Winston sebagai salah satu media yang hadir dengan konsep digital inovasi apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Ide & Media Pak ya thank you Judith jadi pertama we uphold the principle ya figuring out what people want and we do it backwards jadi kita reverse engineer karena dengan cara itu kita lebih mengerti apa yang people actually lakukan dan bukan what they say they will do seperti itu kalau di Ide & Media sendiri kita membagi lini bisnis kita menjadi empat yang pertama adalah digital media yang kedua adalah content platform yang ketiga entertainment dan yang keempat adalah komersial kalau digital media seperti Fortune Ide & Times Popela Pomama jadi bagaimana kita menyampaikan informasi ke user kita melalui platform digital yang kedua adalah content platform kalau Mtech one of the biggest bet adalah video.com kalau di kita adalah aplikasi bernama IDN jadi IDN ini kita ciptakan hopefully can become a super app content platform ada newsnya dan ada live streamingnya nanti juga bisa bareng Raffi Gigi juga seperti itu jadi itu untuk content platform yang ketiga adalah entertainment jadi mulai dari film, musik dan lain-lainnya contohnya film hari ini juga kita kalau sekalian boleh promo hari ini kita hari pertama tayang film Srimulat kalau boleh nonton di bioskop juga boleh harus ditonton saya sudah nonton dan bagus sekali bagus kok Srimulat sama yang terakhir adalah komersial dan mungkin spesifikly di panel ini aku membahas tentang content creators maka dari itu ini aku ada sedikit beberapa angka yang kita kita research internal lebih ke internal estimate kita melihat bahwa digital advertising 2025 itu sekitar 3.5 billion US dollar nanti mungkin Pak Lanto bisa revisi kalau angkanya salah ini our internal estimate artinya TV still masih besar tetapi di 2025 digital bakal surpassing television yang menarik adalah CAGR nya atau the growth of digital itu sekitar 20% lebih setiap tahunnya terus kita breakdown ini digitalnya yang menarik dari digital itu bukan hanya publisher platform tetapi ada content creators jadi ketika kita melakukan research dan analisa di 2025 revenue yang didapatkan potential revenue yang didapatkan oleh content creator itu sama dengan potential revenue yang didapatkan oleh platform seperti Facebook Youtube Google dan lain-lainnya seperti itu dan growthnya 28% jadi artinya apa based on the data based on the number market size yang kita lihat content creator seperti yang dilakukan oleh Raffi seperti yang dilakukan oleh Mtech dan yang kita lakukan is a very promising industry jadi based on this data kita bullish on three things kita bullish on digital advertising kita bullish on platform and ecosystem business model dan kita bullish in content decentralization karena seperti yang tadi disampaikan Pak Tanto dengan adanya platform-platform sekarang everyone can create content everyone can become content creators tidak lagi dikuasai oleh satu dua atau beberapa saja platform dan ini for me this is a very fundamental shift in the way we're going to consume content dan untuk 5-10 tahun ke depan bakal lebih banyak percepatan tentang ini jadi digital advertising platform ekosistem business model dan yang ketiga adalah content creators atau content decentralization itu sih ini menarik karena kalau kita ngomongin content creator of course nowadays sekarang ini yang paling banyak platform digunakan itu kan seperti instagram youtube tiktok oleh para content creators yang kita sebut sebagai media sosial gitu ya pendapat dari Pak Tanto sendiri tentang media-media baru ini pemain media yang kita sebut sebagai content creator sebagai tiktok influencer youtube influencer atau instagram influencer menurut Pak Tanto apakah mereka akan menggantikan media yang sesungguhnya kalau saya tetap believe yang tadi saya katakan sih bahwa content itu akan datang dengan multiple genre dan juga multiple format tadi jadi contoh ya pada hari ini salah satu mungkin platform yang agak lama ya katakan agak semija dulu tadi adalah di beskop misalnya kan orang nonton beskop itu susah ya kita harus datang ke suatu kemal terus beli tiketnya akhirnya nonton 2 jam dan seterusnya kenyataannya kemarin meskipun sudah digepur pandemi ternyata kita sudah bales rindam itu saya dengar bahwa beskop ini penuh sesak pada waktu liburan kemarin ya nah jadi itu menunjukkan bahwa ternyata masih populer nah kenapa saya melihatnya ada 2 alasan itu satu adalah mungkin experience-nya orang datang ke beskop gelap-gelapan ya kalau yang pagi pacaran terus kedua penontonnya layar lebar sound system bagus itu kan suatu experience tapi saya believe ada faktor yang kedua yang mungkin malah lebih penting sih kalau kita melihat bioskop bioskop itu konten dengan budget production yang paling mahal kalau di Amerika bisa sampai ratusan juta US dollar nah kalau budgetnya sekian besarnya otomatis kualitasnya luar biasa bagus nah itu akan beda dibandingkan kalau kita nonton contoh TV series akan beda kalau kita nonton adalah UGC ya kan nah sehingga kita akan mempunyai tadi kebutuhan yang berbeda-beda kalau kita pas lagi santai kita pengen pengen short content udah kita pergi aja ke TikTok cepat tapi kalau kita memang pengen menikmati sesuatu yang lebih wah gitu kita akan mencari konten yang lebih tadi higher production value nah jadi saya tetap yakin balancing ini kan tetap ada nah kita dengan sekarang memasukin dunia digitalisasi sebenarnya kita harus menyadari juga ada peningkatan consumption contoh nih kalau kita tiba-tiba dapat warning dari handphone kita eh kalian screen time nya sekian kadang-kadang kita kaget kan gila kita ternyata screen time kita sampai sekian puluh jam nah sehingga mau tidak mau itu juga menimbulkan tambahan volume kebutuhan daripada total content yang memang dikonsumsi secara keseluruhan nah jadi menurut saya itulah yang exciting bahwa dengan adanya tambahan volume dengan sekarang ini kita memiliki multiple type of content multiple platform format dan sebagainya memungkinkan kita ini sekarang bertanya pada diri kita sendiri sih diantara semua kebutuhan tadi itu nah konten mana yang kita ingin fokuskan dan platform mana yang kita akan fokuskan karena kita gak mungkin lagi untuk menguasain semuanya sekaligus nah itu yang nanti pasti akan di define oleh masing-masing content creator juga meskipun bahkan katakan kita bicara tiktok tiktok pun pasti akan punya segmentasi dalam tiktoknya tadi so that's what makes it exciting dan apalagi tadi dikatakan Pak Winston juga perubahannya demikian cepatnya contoh tiktok sendiri sekarang tiba-tiba menjadikan disruptor yang baru saya yakin dalam 3 tahun lagi nanti ada apalagi yang disrupt lagi jadi inilah yang kita harus tetap agile untuk mencari terus-terusan bentuknya itu bagaimana kita untuk formulasikan secara berbeda oke berarti disrupsi itu akan selalu terjadi lalu untuk mas Raffi aku pengen tanya mengenai runs first karena itu juga mungkin salah satu disruption yang sedang berjalan apa yang membuat mas Raffi akhirnya memutuskan untuk membuat metaverse tersebut runs first ya sebenarnya untuk runs first sendiri ini adalah sesuatu hal yang baru tapi memang pada intinya kita gak boleh memandang sebelah mata sesuatu hal yang baru memang ini run first tapi sebelumnya saya mau mundur dikit ini menceritakan tentang hebatnya dunia digital jadi waktu itu nih ini saya terjun ke digital ini karena istri saya karena Nagita Slavina jadi singkat ceritanya gini lah waktu itu saya mungkin di televisi satu hari empat produksi lah empat acara TV dengan TV yang berbeda-beda ya honornya oke lah jadi setiap hari saya kerja tapi dari pagi sampai malam saya waktu ke dunia digital bilang aduh gak usah lah saya ke Youtube-Youtube atau ke Instagram-Instagram ngapain ibaratnya udah cukup duit gue nih jelas gitu dari pagi sampai malam tapi kerjanya emang capek terus Gigi bilang enggak katanya ini dunia digital kamu jangan suka jangan merasa aman dan tenang di zona nyaman kalau kita udah di atas katanya kalau kita gak siap-siap kita tinggal tunggu jatuh katanya Nagita tapi biar gak sakit kita turun dulu ke bawah cari sesuatu untuk naik lagi ke atas ah berisik loh tadi aku ngomong gitu singkat cerita udah tapi ternyata bener kayak Youtube-Instagram yang tadinya digital yang aku gak pandang sebelum mata kayak sekarang deh Runverse ini kan suatu hal yang baru ya terus aku bingung si Gigi itu Nagita tuh ayo shooting kita shooting TV dari pagi ah gak mau kamu tuh ngapain sih di rumah aja ternyata yang dilakukan dari abis makan siang sampai sebelum maghrib dia high guys high guys dan shooting endorse tau gak ternyata yang dia dapetin shooting dia cuman cuman lakukan dari abis makan siang sampai abis maghrib itu duitnya lebih besar yang saya lakuin dari pagi ketemu pagi jadi memang kalau ada sesuatu kolom yang baru kita harus mempelajari itu kita harus bener kata Pak Winson kita harus pinter beradaptasi jadi kalau konten creator itu jangan hanya menjadi konten creator aja tetapi dia harus belajar untuk menjadi bisnis creator maksudnya saat kita membuat konten tapi kita harus pintar-pintar untuk memonetize konten itu sehingga menjadi hasil yang baik Instagram Youtube pasti kan punya hasilnya sendiri nah untuk run for sendiri ini sesuatu hal yang baru tapi menurut saya bakalan seksi kenapa karena ya contohnya kayak Instagram Youtube ini hebatnya mereka mereka bisa menembus ruang dan waktu contohnya kenapa saya bisa panggil Ronaldinho datang kesini ini promo dikit akhir Juni datang promo dikit Mesut Ozil nih mau datang kenapa sebenarnya ya karena kita DM dia langsung terus dia kan ngeliat wah centang biru nih Rafi Nagita 1717 siapa nih centang biru penting berarti followernya gede nih akhirnya bales gitu ibaratnya dunia digital itu kalau kita memang telusuri hebatnya bisa menembus ruang dan waktu nah run for sendiri kenapa kita lagi mau coba karena kita sangat mengerti banget mungkin fansnya runs bukan yang ada di Jakarta aja mungkin di di luar Jawa ataupun di luar pulau mereka pengen berinteraksi sama kita pengen ketemu sama kita ataupun sekarang dunia metaverse satu run first ini kan dunia ini kan sekarang bermain dengan hayalannya bermain dengan mimpinya bermain dengan sesuatu halnya yang memang absurd sesuatu yang integible jadi kita berpikir kalau run first kita buat kota sendiri Rafi amatnya misalnya berbentuk apalah orangnya dengan fantasinya dia terus kita bisa berinteraksi disitu kita bisa beli tanah disitu meskipun kita masih mempelajari akan hal itu itu rasa-rasanya seru juga dan bukan hanya di Indonesia jadi di luar negeri juga udah jalan meskipun ini sesuatu hal yang baru yang sama-sama kita masih pelajari tapi ini menurut kita tantangan dan bisa ternyata beli tanah digitalnya bisa ya bisa kita ada kita bekerja sama sama Visi Gamers sama Sinta VR gimana nanti kalau misalnya mau beli tanahnya ini juga pelajaran baru buat aku oh beli di Visi Gamers nanti Visi Gamers bisa bertransaksi sama Indodax ataupun yang lain-lainnya nah ini kan sesuatu hal yang baru tapi mungkin saya pertama kali cuman anak-anak seumuran Rafathar aja dia udah mengerti wah metafers wah saya sampe kaget gila selebat ini kok anak-anak yang generasinya di bawah kita kok mereka bener-bener lebih lebih tahu gitu jadi memang ya ini adalah salah satu langkah kita juga untuk mengapakan sayap kita untuk memperbesar sayap kita juga gitu sih oke berarti kalau dari RANS punya RANS first kalau dari IDN Media yang salah satu yang paling baru adalah live streaming kalau saya tidak salah IDN Live ya Pak Winston ya seperti apa sih produk ini dapat berkontribusi dari sisi bisnis perusahaan karena kalau untuk live streaming sendiri kan sama seperti dunia metaverse itu juga relatively new di Indonesia Pak ya thank you Judith jadi kita melihat live streaming bukan sebagai sebuah produk atau fitur kita melihat sebagai sebuah konten format dan kenapa kita bullish terhadap ini adalah multiple factors pertama kita bisa lihat kita untungnya di Indonesia kita bisa melihat apa yang terjadi di US apa yang terjadi di China apa yang terjadi di beberapa negara lain sehingga kita bisa belajar dari mereka kemudian kita lihat beberapa metrik seperti internet penetration smartphone penetration average data cost compared to average income per individual semuanya itu memberitahukan bahwa people can consume konten yang lebih memakan data atau konten yang lebih real time seperti itu jadi long story short we are very bullish with live streaming tapi kita melihat ini bukan sebagai produk memang sekarang sudah ada di IDN app tetapi kita melihat ini sebagai sebuah konten format and our principle with any innovation it's better to move as early as possible sekarang apakah kita early yes we are very early not many people are doing it tetapi kita percaya jika kita bisa masuk lebih cepat daripada yang lain itu memberikan kita banyak the failure cost will be minimal jadi cost untuk gagal kan gak mungkin sekali berhasil ya pasti gagal terus nih tetapi ketika kita gagal sunk cost kita cost-cost lainnya itu lebih rendah daripada jika kita mulainya kenceng juga hujan mulainya telat seperti itu contoh content creator platform kita sudah masuk dari 2017 awal using millennials as the main target audience kita sudah masuk dari 2014 ketika orang belum mengerti apa karti kata millennial jadi our thesis is simple we want to invest early go early than the market karena those years will give us buffer dan failure cost-nya lebih rendah aja seperti itu sih tapi kita very very bullish with our new latest initiative oke wow sepertinya akan menjadi banyak disrupsi penting yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang di Indonesia terutama dari segi media kalau dari segi konten sendiri karena tadi tiga pria ini setuju bahwa konten is king hanya saja formatnya yang berubah-berubah gitu kan tapi dari segi konten bagaimana media konvensional dapat bersaing dengan media-media baru yang semakin melibatkan masyarakat atau user generated content ini pertanyaan untuk Pak Tanto apakah MTEC sudah atau akan membuka kolaborasi seperti itu Pak dua hal ya satu tentu saja tadi kita makanya ingin untuk berkolaborasi partnership salah satu ini dengan RANS tadi dikatakan Raffi jadi kalau kami sendiri itu melihat ada dua hal exactly that kita ini sebagai perusahaan yang lebih established sometimes problem kita ini adalah kita kita cenderung agak agak slow dalam hal melakukan perubahan yang drastis nah disinilah berkolaborasi partnership dengan RANS kalau kita melihat RANS itu luar biasa lincahnya agile-nya jadi kita ini justru ingin untuk mendapatkan challenges kita pernah mendapatkan ideation konsep-konsep yang liar kadang-kadang dari seorang Raffi amat tapi justru kita happy with that tinggal bagaimana begitu kita terima konsep itu apa yang kita bisa terapkan balik tadi dikatakan oleh Raffi kan karena gini kalau kita bicara konten ya ideation is one thing tapi tetap aja kita harus bicara konten yang memang diminati oleh masyarakat nah tadi contoh yang kita bahas tadi adalah world cup Qatar world cup pasti semua orang pengen nonton nah tapi tadi kita perlu kombinasi adalah oke bedanya world cup ini dengan world cup 4 tahun lalu apa ya supaya tadi lebih heboh lebih engaging lebih viral dan sebagainya nah this is part yang kita akan mendapatkan a lot of benefit untuk berpartnership dengan RANS sehingga RANS memberikan ideation hal tersebut jadi itu yang pertama tapi kedua balik lagi sih kita tetap tidak mau terus karena mentang-mentang ini sekarang udah UGC terus kita banting setir semua ke UGC yang tadi saya udah katakan bahwa justru salah satu kekuatan daripada media konvensional karena kita ini mempunyai penonton yang cukup besar sehingga skala ekonominya udah terbentuk nah sehingga contoh kalau kita bicara sinetron sinetron ini contoh menarik banyak orang seakan-akan mencibil tetapi suka gak suka yang paling banyak ditonton kontennya adalah sinetron nah tapi kenapa sinetron tidak muncul di platform seperti youtube kenapa? karena butuh biaya mahal untuk memproduksi sinetron sebut nah kalau kita bicara TV karena TV ini sudah mempunyai advertising base yang cukup steady nah kita mampu untuk mempunyai suatu komitmen untuk apa namanya itu meng-financing daripada sinetron sebut nah sedangkan kalau misalnya ada channel baru di youtube dia harus meluangkan uang sekian banyaknya untuk membeli sinetron belum tentu adsense-nya akan kembali nah jadi ini salah satu justru menjadikan kekuatan yang kita rasa sebagai penting untuk kita starting dengan big volume nah tetapi noted bahwa kita memang harus masuk ke agility maupun juga tadi apa namanya engagement yang memang merupakan salah satu resep yang menjadi keharusan saat ini oke pertanyaan selanjutnya untuk mas Raffi karena tadi kan Pak Tanto juga bilang bahwa UGC itu tetap harus diseimbangkan dengan media konvensional sendiri sementara kalau dilihat kan Pak Raffi itu adalah orang yang sudah pernah terjun di dua-duanya media konvensional juga sudah dan sekarang di media sosial juga besar kalau pendapatnya Pak Raffi sendiri sebagai content creator juga di berbagai media konvensional maupun digital yang dimaksud disini media yang modern seperti media sosial bisa gak sih memberikan tips kepada kita semua bedanya yang paling signifikan dari kedua media itu apa oke sebenarnya dua-duanya itu punya spesialisnya masing-masing contohnya seperti yang tadi Pak Tanto bilang ya kita kalau di Indonesia adalah sinetron gak akan ada yang bisa ngalahin sinetron dan sinetron itu yang suka juga marketnya luas kalau kita lihat dari target market itu kan misalnya segitiga itu kan yang paling besar yaitu di bawah dan sinetron itu memang ya asisten rumah tangga ataupun orang-orang itu masih sangat senang banget sama sinetron dan itu adalah market paling terbesar benar kan Tanto gak bisa kita content creator yang basenya on YouTube on Instagram gak bisa kita bikin seperti itu tapi kalau misalnya dunia media yang modern ini mereka apa ya ada salah satu percepatannya lebih cepat sekali contohnya misalnya infotainment kita lihat infotainment misalnya SCTV Indosiar ada gosip si Raffi Ahmad ketemu cewek selingkuh ah baru besok nih tayang ini pak tapi kalau sama media sosial di upload 5 detik 5 menit langsung up jadi memang gak ada KPI lagi gak ada KPI gak ada KPI lagi pak bener belum ada cuman ya memang ada plus minusnya banyak banget tapi salah satunya itu contohnya misalnya aku nih aku ini masih pelaku acara host di acara live kita kan kalau mau live mungkin setengah jam sebelum kita live gimana kita mau mengingatkan penonton kita ataupun untuk nonton yaudah kita gunakan media sosial kita bisa kita instastory ataupun kita bisa live di sosial media kita untuk mengingatkan eh ini ada acara ini lah jadi memang kita harus memadu padankannya dengan benar gitu dengan ya contohnya kayak sinetron udah lah misalnya tayang lah sinetron lah tapi misalnya ada Rans disitu kan bisa misalnya kalau ada sponsor masuk masuk build in di sinetronnya bisa dapat paket instagramnya Rans ataupun apa itu-itu bisa jadi memang ini sebuah intigible yang memang gak bisa kita gak ada gak ada gak ada gak ada buku merahnya gak ada gak ada tools booknya ini kita harus memadu padankan dengan chemistry dengan kita juga harus pelan-pelan karena ini sesuatu yang baru dan ya inilah dunia industri kreatif memang gak ada babelnya sebenarnya gimana kita bisa menciptakan semua monetize-nya sendiri kolaborate-nya sendiri konten creator-nya dengan konten apanya kita gabungin jadi kalau misalnya kata-kata dari saya masukannya udah memang kita harus pintar-pintar mengkolaborate-kannya itu aja sih gitu kembali lagi ke kolaborasi kolaborasinya nah tadi mas Raffi tapi kalau saya boleh tambahkan mungkin kalau bicara soal digital tadi kemajuan platform gak bisa selalu dikaitkan dengan konvensional versus yang tadi UGC karena contoh kalau saya boleh mengumpamkan sinetron itu adalah konvensional ya nah kalau digitalnya adalah original series sebenarnya kan generalnya sama ya nah sebenarnya yang original series malah secara budget lebih besar daripada sinetron kenapa karena production quality value-nya juga jauh lebih bagus nah bedanya adalah kalau kita udah masuk ke digital first itu memang target audience-nya itu kita harus bisa lebih spesifik nah sehingga kita juga mempunyai fleksibilitas generalnya pun bisa lebih bervariasi kalau kita bicara sinetron TV dimana one to many-nya itu terlalu banyak kita harus main aman dimana kita tuh ambil konten yang memang paling populer nah ini merupakan salah satu perbedaan besar ya gitu nah tetapi tadi saya menurut saya tidak bisa harus didefinisikan adalah versus UCC UCC adalah salah satu daripada yang digital first tetapi bukan merupakan representasi satu-satunya dari digital first konten tersebut bukan apple to apple gitu ya Pak ya oke terima kasih Pak Tantong untuk tambahannya Mas Raffi tadi mention bahwa media sosial itu juga jadi salah satu hal yang sangat besar gitu dampaknya selain media konvensional dan kayaknya dua hal itu saling melengkapi ya bukannya yang satu berada di masa lalu satu di masa depan tapi dua-duanya akan terus berada di masa depan ini untuk Pak Winston IDN Apps dengan live streamingnya harus bersaing nih dengan pemain-pemain yang juga sudah besar Instagram, TikTok, Youtube gimana cara menarik audience yang sudah terlanjur ada di platform-platform besar itu untuk ada di IDN Apps iya thank you Judit jadi kita percaya industri konten industri media kreatif this is not one player wins it all jadi gak akan satu pemain will take a hundred percent market share ya kan pasti seperti yang tadi sudah disampaikan tema mungkin di panel ini adalah collaboration dan kita sangat percaya itu collaborate internally maupun collaborate externally seperti itu dan kalau saya bisa share sedikit bahwa if we think about it kalau kita melihat garis besarnya ini sebenarnya bukan tentang menjadi siapa yang nomor satu how we gain market share memang satu sisi benar karena sebagai bisnis ya kita harus increase revenue increase profit tapi kalau kita melihat lebih besar lagi kenapa Mtech lahir kenapa Rans lahir kenapa IDN media lahir adalah untuk Indonesia ya kan adalah untuk Indonesia ya seperti saya bahas kemarin Indonesia 2045 how we can become a high income country which is tinggal 23 tahun lagi waktu yang kita punya dan jika kita lihat negara-negara maju seperti ya kita ambil contoh China dan US lagi one of the main factor adalah export ya kan exportnya sangat besar dan di compare sama Indonesia khususnya kalau kita ngomong industri kreatif media entertainment kita belum besar di bagian ini ya kan contoh ya kalau kita sebut sekarang yang besar adalah Instagram Facebook Youtube Google dan teman-teman lain they are all global companies ya kan dia which kita kolaborate banyak ya dengan mereka tetapi mereka adalah US based company dan China based company mereka export their product to Indonesia kita menjadi konsumennya ya kan itu kenapa US dan China can become a very powerhouse lah di ekonomi dan saya percaya the next 5-10 years kenapa gak sebaliknya kenapa gak kita di Indonesia yang melakukan itu kita export our product to other countries low wins gak masuk akal sangat susah kita ambil contoh yang mungkin paling relevan buat teman-teman semua adalah Korea Selatan ya kan Korea Selatan used to become a poor country lah bisa dibilang tapi their turn around to become a high income country is very fast dan salah satu yang di export ada banyak lah ya kita mau makanan dan lain-lain adalah culture ya kan disini aku cuma tau juga ya show of hand siapa yang pernah at least sekali menonton drama Korea yang pernah sekali lah gak usah malu aku juga sering drama Korea aku pertama crash landing on you tapi creating wrong image kalau jadi cowok gitu the point adalah the next 5-10 years kita Mtech Rans IDN Kompas MNC dan semualah the local companies dan anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin nanti akan membangun juga ya kita kolaborasi bersama kita kolaborasi bersama hopefully the next 10-15 years sebelum 23 tahun deadline tersebut kita bisa menjadi a very powerful country dan akhirnya kita bisa meng-export our content our entertainment our media bukan hanya di Indonesia tetapi juga bisa keluar Indonesia jadi semua yang nanti kita buka handphone kita semuanya udah local company local app punya produk and that's the dream that we should not be afraid to dream of karena someday it will happen if not now if not us then who jadi ya at least we give it a shot lah luar biasa tepuk tangannya sebuah manifestasi yang sangat penting sih sebelum kita masuk ke sesi Q&A ada pertanyaan terakhir untuk sebagai penutup sebelum Q&A mimpi dari bapak-bapak semua terhadap media di Indonesia legacy apa sih yang ingin Anda tinggalkan kepada sektor dan perusahaan Anda mungkin bisa dimulai dari Pak Tanto menurut saya salah satu yang menjadi challenge itu adalah bagaimana kita bisa membuat industri kita itu lebih profesional lagi karena kalau memang tadi kan salah satu konsep yang kita bahas ini adalah topik menaik kreatif nah dunia kreatif ini kadang juga diterjemahkan sebagai yang masih agak kurang teratur masih agak kurang disiplin dan seterusnya nah tapi saya yakin tadi yang Pak Wisner juga katakan sih kalau kita melihat contoh seperti dunia Hollywood itu suatu dunia kreatif yang dengan skala luar biasa nah ujungnya kalau memang itu sudah menjadikan bisnis raksasa mau tidak mau kita memang harus mempunyai kemampuan untuk bisa menjadikan super profesional nah saya yakin di Indonesia sebenarnya sudah ada banyak sekali perkembangan yang menuju ke atas itu nah saya yakin dalam waktunya nanti kita akan menjadikan lebih kokoh lagi sebagai industri yang memang lebih solid lebih profesional dan akhirnya menjadikan salah satu industri andalan di Indonesia nantinya baik terima kasih Pak Tanto untuk Mas Rafi sendiri apa mimpi untuk Rans Entertainment di masa depan oke kalau aku selalu meng-compare atau ceritanya gini mungkin waktu aku kecil aku senang banget nonton Terminator yaitu Arnold Schwarzenegger meskipun sekarang dia udah seumur gitu kita masih punya dan masih terus inget IP nya dia Terminator ada Rocky Balboa si Petinju itu jadi Rambo ada juga Walt Disney nah kalau Rans cita-cita dan mimpi saya mungkin memang basic nya kita dari media tapi kita gak pengen hanya sekedar jadi media aja tetapi kita bisa menjadi vehicle yang bisa long lasting Rans nya itu bukan hanya Raffi bukan orang kenal Raffi Ahmad Nagita Slavina tapi Rans kita ingin transformasikan menjadi satu vehicle yang bisa menjelma menjadi apapun itu jadi Rans mungkin 10 tahun ya 10 tahun kayaknya masih ada ya mungkin 50 tahun 100 tahun ke depan Rans itu masih bisa berguna buat banyak orang terutama buat Indonesia Rans bisa menjelma menjadi Rans Football Club Rans Basketball Club Rans Resort Rans Team Park Rans apapun itu yang pastinya bisa membuat Indonesia lebih bagus lagi dan legacy nya bisa dikenang seumur hidup sampai saya gak ada sampai cucu dan anak dari anak dan cucu saya nanti amin amin oke pasti akan bisa terwujud kalau untuk Pak Winston sendiri apakah legacy yang ingin ditinggalkan dari IDN Media IDN untuk yang belum tahu singkatannya itu Indonesia dan logo I nya kita itu sebenarnya adalah bambu runcing karena saya dari Surabaya dan Surabaya kota Palawan dan dulu kita perang pakai bambu runcing jadi biar kita terus semangat jadi mungkin mimpi untuk Indonesia nya melalui IDN Media ya pertama kita ya disini generasi muda generasi milenial Z dan semuanya harus berpikir bagaimana kita bisa lebih selfless bagaimana kita lebih bisa mempunyai mentalitas kolaborasi seperti yang di highlight oleh Raffi dan Pak Tanto juga adalah ya kita kolaborasi aja sebanyak mungkin and hopefully kita bisa menghasilkan output yang jauh lebih baik daripada kita kerjakan sendiri yang kedua adalah tentang the concept of stakeholder over shareholders ini sudah dibahas di beberapa sesi kemarin juga adalah a good business a good organization a sustainable organization harus bisa move from growth at all costs revenue at all costs dengan the real impact more into sustainability long term value creation environment dan lain-lainnya jadi the concept of stakeholder capitalism menurut saya itu akan lebih relevan from the 5-10 years to come and hopefully gak bakal menjadi hanya di perkataan atau di annual report tapi bisa kita lakukan secara nyata setiap harinya dan yang terakhir adalah for me is about impact I think that's our dream that's our legacy dan saya percaya kita semua manusia tujuan hidup kita adalah when we can leave the world behind in a better situation than before we come jadi bagaimana kita bisa meninggalkan Indonesia atau tempat kita dengan lebih baik daripada sebelumnya jadi itu yang ingin kita capai jadi kalau Indonesia bisa menjadi negara besar sebelum waktu kita semua disini selesai sebelum our time is up I think kita as a generation as people will be very proud of ourselves karena in the end our job this generation adalah to prepare for the next generation and generations to come jadi itu luar biasa tepuk tangannya untuk ketiga orang yang ada disini saya akan masuk ke sesi Q&A karena 5 menit lagi aku harus closing jadi aku akan mempersilahkan satu orang penanya untuk bisa bertanya silakan untuk yang pertama tunjuk tangan ya silakan halo selamat sore saya Dinda part of IDN Media business development team jadi disini ada pertanyaan untuk Pak Winston untuk Winston untuk Pak Raffi dan Pak Tanto jadi as we know and mention repeatedly bahwa audiens itu adalah bagian penting dari media nah sekarang seperti Pak Tanto tadi juga udah bilang bahwa audiens itu semakin merdeka untuk memilih konten apa yang mereka konsumsi pertanyaan saya untuk maintaining the royalty of our audience bagaimana sih IDN Media RANS dan MTEK itu crafting the perception atau strategy and how long you see the strategy will sustain seperti itu terima kasih oke terima kasih Dinda untuk pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Pak Winston dulu mungkin iya baru mau mikir jawab oke thank you pertanyaannya how to maintain the loyalty mungkin saya perlu belajar juga nih dari Pak Tanto sama Raffi i think kalau mungkin secara garis besar pertama is about the platform punya why atau the vision karena kalau kita lihat the main difference between this generation the young generation compared to the earlier one adalah mereka sangat care terhadap what the company atau the platform stands for jadi kalau dia believe in the company believe in the platform itu bakal mereka bisa lebih loyal terhadap platformnya tetapi gini loyalty is one thing saya setuju itu sangat penting tetapi di sisi lain juga bukan berarti orang yang pindah tidak baik i think itu menjadikan kita di organisasi untuk lebih terus berpikir how we can create a better content how we can create a better product karena in the end kalau kita terus berinovasi secara internal trans berinovasi mtech berinovasi yang menang adalah user itu audience itu sendiri dan kalau audiensinya menang audiensinya jadi lebih knowledgeable lebih terhibur ya we all going to win gitu sih jadi in the end ya it's about keeping ourselves terus apa ya terus mau untuk berinovasi sih saya mungkin boleh rekomen satu buku ya ini one of the best book that I read baru aku baca beberapa bulan lalu judulnya adalah Only the Paranoid Survive it's a classic book ya udah berapa puluh tahun umurnya yang menulis Andy Groove gitu I think the concept of Only the Paranoid Survive is amazing sih and I think it's how every organization should run sih so kita gak pernah merasa di atas karena when we feel we are winning we are losing thank you oke luar biasa untuk Pak Raffi ya kalau kita gak bisa jadi nomor satu tapi kita bisa harus bisa jadi yang beda untuk loyalty dan lain-lain yang paling penting itu sekarang kalau aku sih basicnya di media sosial kita bisa lihat yang namanya interaction dan attraction contohnya media sosial ini kan bukan one way tetapi selalu two ways contohnya gimana kita bisa menjaga loyalty-nya mereka supaya mereka tetap di kita ya bener kata Pak Winston yang memang kita harus berinovasi terus tetapi juga kita harus mendengarkan apa yang mereka suka itu bisa banget apakah setiap platform kan sekarang ada komen ada like ada subscribe ada apa itu adalah bentuk cara kita berkomunikasi dan menghargai para tanda kutip customer ataupun yang loyal sama kita dan kita pun tidak bisa menganggap enteng itu jadi tapi kalau untuk di social media pun yang media modern sekarang selalu two ways jadi contohnya misalnya kalau aku sama Gigi gampang buat kebetulan kalau aku sama Nagita sama Rafathar semuanya kan kita numpuk tiga-tiganya kumpul dalam satu platform jadi ada marketnya cowok-cowok ibu-ibu ada anak-anak ada bayi pun sekarang ada IP baru nih Rayanza nih IP baru jadi ada ada lagi nah gampang caranya misalnya oke besok gue mau bikin konten apa nih yang misalnya kalian suka tinggal kita tulis di IG sorry atau kita posting tinggal tunggu polling dari mereka nah itu salah satu untuk menjaga mereka pun lebih attraction sama kita lagi itu sih kalau dari content creator gitu user first ya mas ya yes oke untuk Pak Tanto salah satu yang menarik dari masuk ke dunia digital ini adalah availability daripada data yang luar biasa nah jadi itu memudahkan kita untuk melakukan data analitik yang jauh lebih mendalam contoh nih kalau tadi bandingkan antara conventional TV dengan original series di OTT platform kalau di TV ini kita mau tidak mau hanya mengenalkan Nielsen data nah Nielsen data ini kan hanya consumption based on panelist yang mungkin cuma sekitar 10 ribu household di seluruh Indonesia nah kalau kita bicara video we gather data dari every single audience yang menonton daripada original series kita nah sehingga kita bisa melakukan analisa contoh stickiness ya jadi kalau kita punya misalnya 10 episode nah dari episode pertama bahkan kita bisa mempertanyakan diri kita sendiri berapa yang nonton bertahan lebih dari 5 menit misalnya karena itu menunjukkan quality audience daripada cuma sekedar kami langsung keluar lagi nah setelah selesai episode pertama berapa banyak yang bertahan ke episode kedua dan kita lalu menanyakan sendiri kan kenapa judul ini bisa mempunyai retention rate yang jauh lebih bagus daripada judul yang lain nah hal semacam ini sangat bermanfaat untuk kita gali lebih lanjut sehingga akhirnya kita juga bisa membuat suatu prediksi apa sih jenis konten twistnya kayak apa jenisnya kayak apa target audience kayak gini kira-kira cocoknya konten itu seperti apa nah baru jika kita perlu baru kita nanti mendalami dengan bentuk quality status tadi untuk go deeper nah tapi ini salah satu bentuk untuk bagaimana kita bisa membuat formulasi sehingga penontonnya akan bisa lebih stick with us going forward keuntungan dari digitalisasi ya Pak adalah data yang bisa kita telah bersama-sama ya oke itu tadi terima kasih banyak untuk waktu dan insightnya untuk Pak Sutanto Hartono untuk Pak Raffi Ahmad dan Pak Winston Utomo terima kasih juga untuk audience yang sudah menyaksikan Fortune Indonesia Summit 2022 jangan kemana-mana sebab setelah ini kita akan memasuki sesi Fortune Indonesia 40 under 40 saya Juditia Pitana editor-in-chief dari popbela.com undur diri bersama tim Fortune Indonesia dan IDN Media mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua selama dua hari ini dan selanjutnya jangan lupa juga untuk bergabung pada acara Fortune Indonesia Summit networking night yang akan berlokasi di Henshin ya oke terima kasih banyak para penonton semua dan para narasumber kita hari ini semoga media di Indonesia akan semakin maju ke depannya saya Juditia Pitana undur diri terima kasih terima kasih banyak kepada Ibu Judit luar biasa sekali ya sudah menjadi moderator di sesi talk show terakhir dan berkenan kepada seluruh narasumber untuk berada di tengah panggung karena akan ada token of appreciation yang akan diberikan oleh Bapak Winston didampingi oleh Ibu Judit dan tanda apresiasi yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Sutanto Hartono untuk diberikan penghargaan oleh Bapak Winston silahkan Ibu Judit untuk mendampingi ya kami persilahkan dan Bapak Sutanto Hartono selaku managing director AMTEC yang sudah bersedia menjadi narasumber di sesi talk show yang ketujuh terima kasih dan untuk selanjutnya ada token of appreciation yang akan diberikan kepada Bapak Raffi Ahmad selaku artis dan juga chairman Rans Entertainment dan juga yang menjadi bagian dari toko Fortune Indonesia 40 under 40 dan kami persilahkan untuk berfoto bersama seluruh narasumber dan juga moderator kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu berkenan untuk berada di tengah panggung ya betul Pak Winston kami persilahkan untuk berada di tengah panggung kita akan foto bersama silahkan baik akan ada dua sesi satu dua tiga oke yang kedua mungkin boleh bergaya bebas satu dua tiga sekali lagi yang hadirin boleh beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber dan juga moderator yang sangat luar biasa di sesi talk show yang terakhir sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutanto Hartono Bapak Winston Utomo Bapak Raffi Ahmad serta Ibu Juditia Pitana yang sudah mengisi sesi talk show yang sangat luar biasa sekali hadirin jangan dulu kemana-mana kita akan menutup acara ini dengan pemberian awarding dan para peserta Fortune Indonesia Summit 20 and 22 akhirnya kita telah sampai pada acara yang telah kita nanti-nantikan bersama-sama yaitu Awarding Fortune Business Person of Dear dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40 nah kira-kira Bapak Ibu apakah penasaran siapakah para penerima penghargaan yang akan kita undang ke atas panggung nah jadi dimohon berkenan sekali lagi kepada seluruh peserta Fortune Indonesia Summit 2022 untuk tetap berada di dalam ruangan karena kita tidak akan mengambil banyak waktu jadi sebentar lagi dimohon untuk tetap setia berada di ruangan ini kita akan menyaksikan orang-orang hebat yang akan kita undang ke atas panggung dan akan kita berikan penghargaan yaitu Awarding Fortune Business Person of the Year dan Fortune Indonesia 40 Under 40 dan sedikit informasi untuk seluruh hadirin bahwa Fortune Indonesia 40 Under 40 merupakan penghargaan yang diberikan kepada 40 tokoh Indonesia yang berusia di bawah 40 dan mampu menjadi agen perubahan seleksi ini dilakukan dengan sangat ketat sekali dari hampir 200an kandidat kuat Fortune Indonesia mengerucutkan menjadi 40 nama dan nanti kita akan cari tahu bersama-sama siapakah saja para penerima penghargaannya dan para tokoh ini memiliki latar belakang yang berbeda seperti pembisnis eksekutif seniman olahragawan penggerak sosial hingga insan pemerintahan rekam jejak masing-masing adalah berlainan namun perbedaan itu bertaut pada satu hal mereka telah membuka jalan baru bagi Indonesia dan juga mampu melakukan terobosan memberi manfaat bagi sesama dan tentunya menginspirasi dalam 2 tahun terakhir dan baiklah untuk selanjutnya saya akan mengundang editor-in-chief Fortune Indonesia untuk turut bergabung bersama saya ke atas panggung dan akan memberikan token of appreciation kepada para toko business person of the year dan Fortune Indonesia 40 under 40 dan langsung saja kita sambut dengan meriah inilah dia Bapak Hendra boleh beri tepuk tangan hadirin sekalian kami persilahkan Bapak Hendra yang akan memberikan penghargaan dan juga bersama dengan Bapak William Utomo betul oke betul ini dia Bapak Hendra dan Bapak William Utomo yang akan menemani saya di atas panggung dan ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali kita akan menyambut para tokoh business person of the year dan juga Fortune Indonesia 40 under 40 dan langsung saja hadirin berkenan nanti untuk bertepuk tangan untuk memberikan apresiasi kepada para tokoh yang akan kita undang ke atas panggung dan di sesi yang pertama ini penghargaan akan diberikan kepada para tokoh business person of the year dan untuk penerima penghargaan yang pertama boleh kita sambut bersama inilah dia Bapak Kuncoro Wibo selaku pendiri Kawan Lama Sejahtera Group oke persilahkan untuk naik ke atas panggung oke persilahkan oke inilah dia penerima penghargaan baik inilah dia penerima penghargaan pertama business person of the year baik inilah dia sudah kita berikan momen ini yang sangat luar biasa sekali dan untuk selanjutnya udah betul sekali luar biasa selamat kepada Bapak Kuncoro Wibo pendiri Kawan Lama Sejahtera Group dan untuk selanjutnya penerima penghargaan yang kedua marilah kita sambut bersama dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haryanto Adi Kusumo selaku presiden direktur dari PT AKR Korporindo TBK selamat sekali lagi kepada Bapak Haryanto Adi Kusumo selaku presiden direktur PT AKR Korporindo TBK sebagai penerima penghargaan business person of the year yang kedua kami persilahkan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini baik dan untuk selanjutnya kami memohon berkenan untuk Bapak Kuncoro Wibo untuk bergabung bersama Bapak Hendra dan juga Bapak William Utomo karena kita akan melakukan sesi foto bersama-sama dan bisa ditunjukkan kepada seluruh peserta Fortune Indonesia Summit 2022 awardingnya seperti apa baik berkenan untuk lebih maju sedikit kita akan foto satu dua tiga sekali lagi satu dua dan tiga sekali lagi mulai berkenan bertepuk tangan hadirin inilah dia menerima penghargaan business person all dear terima kasih banyak tim mohon berkenan untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan kepada Pak Hendra dan juga Bapak William Utomo berkenan untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan segera memasuki penghargaan selanjutnya yaitu tokoh hebat Fortune Indonesia 40 under 40 saya ingin lihat dulu semangatnya gimana hadirin semuanya masih semangat masih penasaran kalau masih semangat boleh beri tepuk tangan yang muria inilah dia kita akan saksikan bersama tokoh-tokoh hebat yang akan naik ke atas panggung yaitu Fortune Indonesia 40 under 40 dan berkenan juga untuk bertepuk tangan ketika kita menyambut tokoh yang akan kita panggil ke atas panggung baiklah untuk penerima penghargaan pertama Fortune Indonesia 40 under 40 boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Gibran Huzaiva selaku Chief Executive Officer E.V. Shri ya persilahkan inilah dia Bapak Gibran Huzaiva sekali lagi hadirin merupakan Chief Executive Officer E.V. Shri yang menjadi penerima penghargaan pertama yang langsung diberikan oleh Bapak William Utomo ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali dan masih ada banyak nama di tangan saya jadi berkenan untuk menyaksikan acara ini dan baiklah untuk penerima penghargaan selanjutnya marilah kita sambut bersama Bapak Michael Suryaji selaku co-founder and managing partner AC Ventures dan inilah dia Bapak Michael menjadi penerima penghargaan yang kedua dari Fortune Indonesia 40 under 40 kepada peserta jika ingin mengabadikan momen ini juga kami persilahkan dan untuk tim dokumentasi juga kami persilahkan dan untuk penerima penghargaan selanjutnya marilah kita sambut bersama Bapak Michael Wijaya Group Chief Executive Officer Sinar Maslan oke persilahkan oke baik dan untuk penerima penghargaan selanjutnya marilah kita sambut bersama yaitu Ibu Belinda Tanoko selaku Direktur Utama Sunrise Property ya ini Ibu Belinda Tanoko selaku Direktur Utama Sunrise Property yang menerima penghargaan berikutnya dan langsung diberikan oleh Bapak William Utomo didampingi oleh Bapak Hendra Baiklah dan untuk selanjutnya hadirin seluruh peserta Fortune Indonesia Summit 2021 itu boleh kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah lagi inilah dia penerima penghargaan selanjutnya yaitu Bapak Rafi Ahmad selaku Artis and Chairman Runs Entertainment Oke persilakan Oke dan untuk penerima penghargaan selanjutnya adalah Bapak Christopher Madiam selaku co-founder dari Sosiola Boleh kita beri tepuk tangan dan inilah dia Bapak Christopher Madiam selaku co-founder Sosiola Silahkan mendokumentasi atau mengabedikan Kita akan beralih ke penerima penghargaan berikutnya Yaitu Marilah kita sambut bersama Ibu Charlini Eriza Putri selaku co-founder dan CEO Nusantix Luar biasa sekali Inilah dia tokoh-tokoh Fortune Indonesia 40 Under 40 Dan semoga ini bisa memotivasi kita semua hadirin yang sudah hadir di sini Baik bisa dia berikan momen ini 1,2,3 Dan kita akan beralih ke penerima penghargaan selanjutnya Oke sekali lagi ya tanpa maskar 1,2,3 Oke kita akan beralih ke penerima penghargaan selanjutnya Marilah kita sambut bersama akan turut hadir bersama kita semua di atas panggung Bapak Angga Dwi Mas Sasongko selaku sutradara produser dan CEO dari V-Cinema Dan wajah-wajah tokoh yang ada di atas ini juga wajah-wajah yang sangat familiar yang menjadi agen perubahan dan juga banyak berkontribusi dalam industri di tanah air dan ini adalah bentuk apresiasi dari Fortune Indonesia dan untuk selanjutnya Marilah kita sambut Bapak M. Alfatih Timur selaku CEO and founder Kitabisa.com Luar biasa sekali ini dia kita sudah ada beberapa penerima penghargaan yang sudah bergabung bersama saya di atas panggung dan masih ada beberapa nama lagi baik dan untuk selanjutnya marilah kita sambut bersama Bapak Ernest Sawiana selagu managing director and partner Boston Consulting Group baik dan untuk selanjutnya hadirin sekalian marilah kita sambut Bapak James Prananto selaku co-founder dan chief business officer Kopi Kenangan dan juga Bapak Edward Tirtan Nata selaku co-founder and CEO Kopi Kenangan saya mendengar banyak suara teriakan-teriakan yang ada di sana menyambut kedua tokoh ini baiklah hadirin sekalian last but not least marilah kita sambut inilah dia penerima penghargaan terakhir yang akan saya bacakan marilah kita sambut CEO Indodex Bapak Oskar Darmawan Bapak Oskar Darmawan merupakan topeng Fortune Indonesia 14 under 14 yang menjadi tokoh terakhir yang akan saya panggilkan ke atas panggung luar biasa sekali Bapak Ibu inilah wajah-wajah tokoh hebat dan berkenan sekarang kita akan melakukan foto bersama kita akan foto bersama bersama Pak William dan juga Bapak Hendra dimohon berkenan kepada seluruh penerima penghargaan untuk bisa berada ke tengah panggung dan ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali wajah-wajah hebat tokoh-tokoh inspiratif dalam satu panggung para peserta dan boleh kepada tim dokumentasi kayak persilakan untuk maju ke depan oke dalam hitungan abah-abah saya satu dua tiga sekali lagi oh belum ya ternyata oke dan disini juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Winston Utomo nah ini baru lengkap fotonya ya oke baik satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga oke oke teman-teman yang ingin mengabadikan momen ini silahkan kayak persilakan untuk maju ke depan dan ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali tokoh-tokoh hebat berada dalam satu panggung baiklah boleh kita beri tebu tangan semua inilah dia para penerima penghargaan Fortune Indonesia 40 under 40 sekali lagi selamat kepada para pelaku bisnis entrepreneur yang sangat hebat sekali mudah-mudahan semuanya yang ada di atas panggung ini bisa tetap menginspirasi bisa terus menginspirasi semuanya utamanya kita peserta Fortune Indonesia Summit 20 and 22 dan kami persilakan berkenan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing luar biasa sekali para peserta Fortune Indonesia Summit 20 and 22 kita telah sampai di akhir acara hari kedua yang sekaligus juga merupakan penutup dari event Fortune Indonesia Summit 20 and 22 oh sepertinya disini Pak William mau selfie ini kayaknya harga selfie-nya mahal ya semuanya teman-teman ini isinya ada triliunan rupiah dalam satu foto gebebasnya mungkin boleh karena ini Fortune Indonesia 40 under 40 oke sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para moderator dan tentunya para inspiring business people yang telah berbagi key insights dari berbagai topik selama Fortune Indonesia Summit 2020 itu berlangsung dan hadirin sekalian event ini juga bertujuan untuk menjadi salah satu media yang tentunya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan bisnis serta perekonomian dan juga kemajuan Indonesia ke depannya dan kami ingin mengingatkan kepada para peserta Fortune Indonesia Summit 2022 untuk menghadiri networking night jadi setelah ini kalian bisa menghadiri networking night yang berada di Waira Function Room at Hanshin yaitu di lantai 67 dan kami percaya bahwa koneksi menjadi salah satu kunci jadi kami persilahkan setelah ini untuk bisa melangkahkan kaki ke Waira Function Room di Hanshin untuk melakukan networking night dan sekali lagi kami informasikan bahwa seluruh program Fortune Indonesia Summit dapat dilihat melalui website dan update berbagai kegiatan juga dapat di tag nantinya ke Instagram at fortune.idn nah jadi Bapak Ibu kalau mungkin yang mau instastory yang mau foto-foto yang ingin membagikan kebahagiaannya selama di acara ini silahkan di tag ke Instagram fortune.idn atau mungkin mau di upload ke Twitter juga silahkan di at fortune.idn dan tentunya kami akan sangat mengapresiasi jika Bapak Ibu semuanya ingin membagikan momen dengan hashtag Fizz2022 dan juga Fortune Indonesia Summit 2022 dan untuk selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada partner yang sudah mendukung acara ini terima kasih kami ucapkan kepada East Venture Mandiri Prioritas April Group Bank Neo Commerce Telkom Indonesia Indodax Artotal Populix dan juga BRI dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para media partner yang telah membuat acara ini berlangsung sangat meriah terima kasih kami ucapkan terima kasih ucapkan kepada IDN Times PopBella.com PopMama.com Yummy Duniaku.com GGWP.id Kata Data Marketeers O Channel Daily Social Republika Trans7 Metro TV Medcom Young On Top Brava Radio dan juga E-Radio dan juga acara Fortune Indonesia Summit didukung oleh Indodax 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 merupakan pionir perusahaan crypto exchange terbesar dan juga terpercaya asli Indonesia yang sudah berdiri selama 8 tahun lamanya dan sudah melayani lebih dari 5,3 juta member di Indonesia yang memperdagangkan sebanyak lebih dari 200 aset crypto dari seluruh dunia dengan pergerakan harga selama 24 jam dan sebagai pionir crypto exchange asli Indonesia Indodax telah mendapatkan perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Telkom Indonesia Telkom Indonesia selalu berkomitmen untuk mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia melalui penyediaan konektivitas platform dan layanan digital dan tentunya untuk Indonesia yang lebih baik terima kasih juga kami ucapkan kepada Bank Neocommerce kombinasi kerja keras dan inovasi Bank Neocommerce dalam mendefinisikan ulang cara kerja perbankan dalam memberikan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan juga keinginan pelanggan menjadi alasan sukses BNC menjadi bank digital yang terdepan dengan dukungan kemajuan teknologi BNC juga menawarkan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki oleh siapa saja tak heran cerita kerja keras dan konsekuensi prestasi ditorekan BNC membuatnya dijuluki banyak orang sebagai kisah From David Become Gollian dan acara Fortune Indonesia Summit juga didukung oleh Mandiri Prioritas hadirin semuanya Mandiri Prioritas merupakan layanan khusus bagi nasabah utama Bank Mandiri yang membantu menjaga dan juga mengembangkan aset serta turut mendampingi dalam mencapai keberhasilan pada karir dan bisnis Anda bersama Mandiri Prioritas dapatkan dan nikmati berbagai privilege untuk kenyamanan kenyamanan untuk berbisnis dan investasi dan tentunya untuk keuntungan dalam memenuhi gaya hidup Anda Bank Mandiri juga terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan Fortune Indonesia juga didukung oleh East Ventures East Ventures merupakan perusahaan Ventures Capital yang terbuka pada seluruh sektor dan juga merupakan pelopor investasi startup Indonesia berdiri pada tahun 2009 East Ventures telah bertransformasi menjadi sebuah platform holistik yang menyediakan investasi tahap awal dan juga tahap lanjutan untuk lebih dari 200 perusahaan di Asia Tenggara East Ventures telah memimpin dalam menghadirkan berbagai inisiatif dalam mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia antara lain mendukung pertumbuhan digitalisasi melalui laporan tahunan East Ventures Digital Competitiveness Index dimana memberikan informasi yang sangat komprehensif sekali dalam memetakkan daya saing digital di 34 provinsi di Indonesia East Ventures juga turut mendukung aspek keberlanjutan dalam praktik dan ekosistemnya tidak hanya East Ventures menjadi perusahaan venture capital pertama di Indonesia yang menandatangani principles of responsible investment yang didukung oleh PBB dan namun turut menghadirkan laporan perdana keberlanjutannya East Ventures Sustainability Report 2022 dan dapatkan informasi lebih lanjut mengenai East Ventures melalui website www.ist.vc hari dan sekalian peserta Fortune Indonesia Summit 2022 saya Suci Patia atas nama Fortune Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh perserta yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi selama dua hari yang sangat mengagumkan ini dan tentunya atas nama Fortune Indonesia saya juga memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang nyaman ataupun kurang berkenan selama acara ini berlangsung business opportunities are like business there's always another one coming dan selalu semangat meraih sukses semuanya Bapak Ibu hadirin sekalian dan sampai jumpa di acara Fortune Indonesia Summit di tahun yang mendatang saya Suci Patia memitundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh